Tanggal 27 Mei 1998 yang akan datang genap 22 tahun runtuhnya mafia yang dibangun oleh Abi Besok gembong penyeludup kota Tanjung Balai dan pada tanggal 27 Mei 1998 itu pula merupakan awal dimulainya gerakan reformasi di Indonesia dan di saat itu pula awal-awal runtuhnya mafia yang dibangun oleh Dr. Suwardi Salim alias Abi Besok di kota Tanjung Balai Tindakan yang dilakukan oleh kelompok Abi Besok menyimpan dendam bagi masyarakat kota Tanjung Balai karena waktu Abi Besok berkuasa, tidak ada yang berani untuk mengganggu kekuasaannya Abi Besok merupakan pelindung tangguh bagi kalangan etnis Cina yang ada di kota Tanjung Balai Masyarakat Cina di kota Tanjung Balai jangan tersenggul sedikit saja langsung yang menyenggul berhadapan dengan aparat keamanan atau setidaknya dengan kelompok Abi Besok Tapi akhirnya ketika kerusuhan masa terjadi pada tanggal 27 Mei 1998 warga Cina ini menjadi korban amuk masa di kota Tanjung Balai Peristiwa amuk masa tanggal 27 Mei 1988 di kota Tanjung Balai adalah rentetan dari peristiwa amuk masa di awal reformasi di kota-kota besar di Indonesia Jakarta bergejolak pembakaran, penjarahan toko-toko milik warga turunan Cina dan pemerkosaan terhadap gadis-gadis warga turunan Cina di kota-kota besar merambat sampai ke kota Tanjung Balai walaupun dalam peristiwa ini di kota Tanjung Balai tidak ada korban jiwa akan tetapi ratusan rumah-rumah milik warga turunan Cina dibakar dan dihancurkan oleh masa penjarahan terjadi di setiap toko-toko milik warga turunan Cina Awal terjadinya peristiwa itu dimulai dari tiga anak penyemir sepatu yang mendapat kekerasan dari pemilik toko di Jalan Sisinga Mangaraja di mana anak tersebut melakukan penyemiran sepatu di depan toko perabotan itu oleh si pemilik toko anak tersebut diusir dengan cara menendangnya akibat dari kejadian ini ketiga anak tersebut mengadukannya kepada Dr. Haji Khairul Fuad atau lebih dikenal dengan nama Haji Buyung, pemilik pesantren modern Al-Falah di kota Tanjung Balai Haji Buyung cucu dari ulama besar Sumatera Utara Haji Tuan Tahir Abdullah adalah toko pemuda yang peduli terhadap tindakan kekerasan, maksiat dan kejuliman di kota Tanjung Balai dan sekarang beliau menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari-dari Partai Demokrat di mana sebelumnya Haji Buyung adalah anggota DPRD kota Tanjung Balai mendapat laporan dari ketiga orang tua anak tersebut spontan Haji Buyung membawa ketiga anak itu ke gedung DPRD kota Tanjung Balai untuk melaporkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan terhadap anak DPRD kota Tanjung Balai pun menggelar sideng terbatas dengan maksud untuk menengahi persoalan itu agar jangan menjadi persoalan suku agama ras, Sarah pada sideng terbatas yang digelar oleh DPRD kota Tanjung Balai kehadiran masa yang datang ke gedung DPRD tidak dapat dibanding gejolak pun mulai terjadi, sasaran ditujukan kepada M. Kosasi Ketua Pemuda Pancasila yang juga anggota DPRD kota Tanjung Balai dari Partai Golkar kaca-kaca jendela gedung DPRD kota Tanjung Balai mulai dilempari oleh masa situasi di dalam gedung pun mulai tak menentu, teriakan bunuh Kosasi semakin membahana diucapkan warga yang mulai kalap, mereka menuduh kalau Kosasi antek-anteknya warga turunan Cina dalam situasi yang tidak menentu, M. Kosasi terpaksa diselamatkan oleh Kapten Laut Teguha Widodo yang kala itu menjabat sebagai Komandan Pos Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan situasi pun tak terkendali, masa yang berada di gedung DPRD kota Tanjung Balai terbagi dua, ada yang tetap tinggal di gedung DPRD kota Tanjung Balai dan sebahagian lagi mendatangi toko perabot yang pemiliknya telah melakukan kekerasan kepada tiga anak penyemir sepatu itu toko-toko milik warga turunan Cina di kota Tanjung Balai mendapat pengawalan dari pemuda Pancasila lengkap dengan pakaian lorengnya Abi Besok dengan dikawal Edy Balon, Anwar Tembak, dan M. Rashid Ridu serta para tukang-tukang pukulnya melakukan patrol di jalanan kota Tanjung Balai dengan mobil Jeep Willis terbuka, masing-masing memiliki senjata api di tangan Tindakan patroli yang dilakukan oleh Abi Besok dan tukang-tukang pukulnya bukannya membuat Masa menjadi takut, malah menimbulkan kemarahan bagi Masa yang telah menyimpan dendam tanpa dikomando Masa melakukan pelemparan-pelemparan terhadap rumah-rumah milik warga turunan Cina pemuda Pancasila yang melakukan pengawalan rumah-rumah dan toko-toko warga turunan Cina terpaksa menyelamatkan diri dengan membuka uniformnya malah mereka jati turut bergabung dengan Masa melempari dan membakar rumah dan toko-toko milik warga turunan Cina situasi kota Tanjung Balai pun tidak terkendali petugas keamanan dari Polres Tanjung Balai asahan tak mampu mengamankan situasi mereka akhirnya menjadi penonton terhadap terjadinya amuk masa di kota Tanjung Balai kelompok mafia yang dibina oleh Abi Besok pun mulai bubar masing-masing menyelamatkan diri dan tidak terlihat lagi batang hidung mereka situasi mulai aman ketika satu pasukan TNI dari Kesatuan Korem Pematang Siantar melakukan pengamanan dengan memblokir seluruh jalan yang masuk ke kota Tanjung Balai tanggal 28 Mei tahun 1998 keadaan kota Tanjung Balai baru tenang kembali walaupun akses untuk menuju kota Tanjung Balai masih ditutup pengawalan diambil alih oleh pihak Polres Tanjung Balai asahan dengan menurunkan personil BRIMOB-nya dan di tanggal 28 Mei tahun 1998 ini pula ratusan masa yang masih tetap melakukan penjarahan ditangkapi oleh pihak keamanan dan dimasukkan ke dalam penjara terima kasih telah menonton! selamat menikmati!